Jenazah Kepala Badan Intelijen Negara BIN, daerah Kabinda Papua, Brikjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha, berhasil dievakuasi ke Kabupaten Mimika, Senin, 26 April 2021. Jenazah Gusti Putu sebelumnya sulit dievakuasi dari Beoga, Kabupaten Puncak, karena masalah cuaca. Asisten Operasi Kasdam 17 Cenderawasi Kolonel Surya mengatakan, jenazah berhasil dievakuasi dari Beoga ke Mimika menggunakan helikopter caracal. Saat ini jenazah disemayamkan di Batalion 754 MNME Kangasi di Mimika. Jenazah saat ini sudah ditimika dan akan dilepas oleh Bupati Mimika mewakili gubernur, kemudian diberangkatkan ke Jakarta siang ini, ujarnya di Jayapura, Senin, tanggal 26 April 2021. Surya menjelaskan, hingga kini pemerintah dan TNI Poli masih fokus pada rencana pemakaman jenazah Gusti Putu. Mengenai pengejaran pelaku penembakan, hal tersebut akan dibahas. Belum, nanti akan dilakukan rapat lanjutan terkait antaraparat, kata Surya. Diberitakan sebelumnya, Kepala Bin Daerah Kabinda Papua, Brikjen TNI Gusti Putu Deni Nugraha, gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu tanggal 25 April 2021. Hal ini dibenarkan oleh Panglima Kodam 17 Cenderawasi Maizen Ignatius Yoko Triyono. Iya betul, gugur, ujar Yoko saat dihubungi kompas.com, Minggu. KKB pimpinan Lekagak Telenggen diduga merupakan dalam penembakan Gusti Putu. KKB pimpinan Lepang